Apabila ada hal-hal yang kurang berkena, hal-hal yang kurang mengenakan, selama kita menjalin silaturah. Pergantian roda kepemimpinan sudah lumrah terjadi di seluruh instansi pemerintahan maupun aparat keamanan. Di Aula Mokorem 102 Panjung-Panjung, dilaksanakan acara malam pisah sambut Komandan Korem 102 Panjung-Panjung dari Kolonel Infantri Harnoto kepada Kolonel Infantri Armet Saipul Rijal. Untuk diketahui, sertijab dan rem telah dilaksanakan di Makodam 12 Tanjung Kura pada tanggal 13 Februari 2019 lalu. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Habib Syed Ismail dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang sudah terbangun dengan baik selama ini dan mendoakan Kolonel Infantri Harnoto sukses di tempat yang baru dan berharap Kolonel Infantri Harnoto tidak merupakan Kalimantan Tengah serta sukses menempuh pendidikan Lemhanas. Kepada pejabat dan rem yang baru, diucapkan selamat datang dan berharap bisa lebih bersinergi demi tercapainya Kalteng Berkah. Namun dekat di hati, senantiasa seperti itu, karena kesan selama beliau memimpin di Korek 102 Pajuk Pajuk ini adalah kepemimpinan yang sangat berkesan untuk kita semua. Terima kasih Pak atas segala-galanya selama hidup kita memimpin. Dan untuk yang baru, kami mengucapkan syukur raku, selamat datang di pelangkah raya, bumi Pancasila, bumi Tantun Bungai. Kepada saudara Kolonel Infantri Harnoto sepul Rijal Esos, beserta seluruh keluarga besarnya, buki-buki, kini barengi sehat, lancar, selama di Kalimantan Tengah. Dan kita siap untuk bersediri diwa, untuk sama-sama membangun Kalimantan Tengah ini. Habib menegaskan, pergantian pimpinan pada suatu organisasi harus dimaknai sebagai suatu kebutuhan dan sekaligus tuntutan untuk dapat menghadirkan organisasi tersebut sebagai organisasi yang berbasis mengetahuan. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.